Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di segmen Tron Vlog Nah di Tron Vlog kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk terbang ke daerah Lombok, tepatnya di Lombok Tengah, yaitu di tempat wisata Pantai Mandalika Kuta Mandalika Lombok Nah disini saya menerbangkannya menggunakan DJM Mavic 1 jadul dan saya disini ketika lagi motoren, jadi saya sempatkan untuk mampir kesini Di Pantai Kuta Lombok ini merupakan objek wisata yang mulai dikenal di kalangan masyarakat, bentang alam dengan keindahan yang masih alami dapat ditemukan di destinasi wisata ini teman-teman ya, pesona yang ditawarkan mulai dari kejadian air laut dengan terumbu karang yang masih bisa dilihat langsung dari permukaan laut, jadi memang pasirnya panjang, putih ada terumbu karangnya juga, pokoknya mantap disini teman-teman ya Nah Pantai Kuta Lombok ini menyajikan pesona hamparan pasir yang bersih putih dan membentang sejauh sepanjang 7,2 km ini saya sampai long ring terbang kesini teman-teman ya Cus, gak nyampe-nyampe kesana sampai baterainya mau habis Nah, di sebelah barat itu terdapat bukit yang dinamakan Bukit Mandalika yang mempunyai keindahan yang tidak kalah menarik untuk dieksplorasi teman-teman ya pemandangan yang disajikan dari ketinggian ini memiliki nuansa tersendiri sehingga tempat yang tepat untuk menikmati keindahan Pantai Kuta Nah, kalau kita kesana terus teman-teman ya itu kan ada bukit ya yang tinggi itu kesana itu tempat lokasi ya nanti MotoGP ya Jadi kan sedang dibangun sirkuit MotoGP di Kuta Mandalika ya itu dibaliknya bukit itu teman-teman Nah, saya juga kesempatan kesana ketika selesai menerbangkan drone disini teman-teman ya Nah, disini juga ada cerita dari masyarakat ya, entah tinggi tos atau bagaimana teman-teman Jadi nama bukit Mandalika itu diambil dari cerita legenda yang berasal dari kalangan masyarakat setempat yaitu seorang putri yang sangat cantrik bernama Mandalika teman-teman Nah, menurut kisahnya itu ada putri Mandalika melompat ke air laut dari atas bukit karena menghindari pangeran yang akan menjadikannya istri Akan tetapi, pada saat ini bukit Mandalika merupakan salah satu spot yang tepat ketika berada di pantai kuta rumput Mandalika untuk menikmati keindahan bersihnya air laut dan gugusan terumbu karang yang samar-samar terlihat dan juga disini spot untuk melihat sunset teman-teman ya mantap sunsetnya teman-teman Ciami Nah, putri Mandalika yang menjeburkan diri ke laut itu dipercayai oleh masyarakat sekitar menjelma menjadi sosok cacing laut yang disebut atau dinamakan nyale teman-teman Nah, pada saat tertentu terdapat banyak cancing nyale yang muncul ke permukaan laut hingga ke pantai kondisi ini terjadi selama satu tahun sekali teman-teman ya semusim sekali dan dengan adanya festival yang diadakan untuk menghormati cacing-cacing tersebut jadi sekaligus dibuat kalender wisata teman-teman ya Nah, oleh karena itu masyarakat sekitar cacing-cacing ini diolah menjadi dengan makanan yang lezat sebagai terima kasih kepada putri Mandalika hari-hari kemunculan cacing nyale semakin kesini semakin ikut kedatangannya oleh para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara saya sendiri itu belum tahu kayak apa teman-teman kulinernya waktu saya kemarin ke sana satu minggu lebih di sekitaran Mandalika saya tidak berkesempatan mencicipkan kuliner ini emangnya hal ini juga merupakan menjadi salah satu daya tarik yang berada di kawasan Pantai Kuta Mandalika sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk melakukan kegiatan dalam festival nyale yaitu menangkap cacing nyale dan kemudian dijadikan sebagai hidangan makanan teman-teman nah setelah tadi beberapa selain pandangnya sekarang saya akan membahas bagaimana harga tiket masuk dan akses ke sana teman-teman ke akses Pantai Kuta Mandalika nah biaya masuk yang dikenakan itu untuk menikmati kendaraan alam di Pantai Kuta Mandalika ini dikenakan sekitar Rp. 5.000 per orangnya biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikenakan ketika menggunakan fasilitas yang ada karena banyak sekali fasilitasnya tapi ketika saya ke sana saya hanya ditarik parkiran saja karena saya itu bareng teman lokal asli sana jadi gak tahu dia ngomong apa ke petugasnya saya datang hanya ditarikin parkiran doang ya nah itu dia teman-teman nah disini ada beberapa fasilitas yang ditawarkan seperti ada banyak sekali ya salah satunya olahraga air water sport kemudian juga ada wind surfer dan banana boot juga tapi ketika saya ke sini itu gak ada mungkin sudah mau malam hari ya kita sudah sunset disini teman-teman kemudian maturaga yang paling ekstrim yaitu ada para layang yang juga didapatkan dari fasilitas yang ada di pantai ini teman-teman para layang ini dilakukan di perbukitan seperti di bukit mandalika sehingga aman dan sedikit potensi kecelakaan ya teman-teman ya dengan menikmati fasilitas kegiatan para layang wisatawan juga dapat menikmati keindahan pantai dari ketinggian dengan pengalaman yang tentunya menarik untuk dikenang ini bisa kita lihat teman-teman ya kita bayangkan aja deh terbangkan bronze akan-akan kita naik di bukit para layang ikut para layangnya teman-teman ya ya terbangnya begini indah banget teman-teman ya ada sunset wow mantap ini dia bukit mandalika tulisan bukit mandalikanya nah untuk patung patung putri mandalikanya sendiri tersebut ya patung putri mandalikanya itu ada di sekitaran lokasi dibuatnya sirkuit moto GP teman-teman jauh-jauh sekali ada di sebelah sana teman-teman nah ini di lokasi ini juga bisa untuk yang mobil berselancar itu juga bisa teman-teman ya tetapi selancar di sini tidak bisa dilakukan di setiap waktu karena ombaknya ya tidak terlalu mendukung aktivitas ini berselancar hanya dapat dilakukan di siang hari yaitu sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore hal ini dikarenakan karena ombak pada jam tersebut merupakan ombak yang terbaik dan bersahabat bagi para perselancar nah untuk akses menuju ke pantai mandalika ini teman-teman ya ini terletak di desa kuda kejamatan bujut kabupaten lombok tengah ya saya waktu itu berangkatnya dari peraya teman-teman ya lokasi objek wisata yang di deket jadi lokasi ini ini deket dengan bandara internasional lombok ya sehingga sangat mudah untuk dikunjungi sebab tidak memerlukan perjalanan yang cukup panjang untuk dapat menikmati keindahan destinasi wisata ini hanya sekitar 30 menit dari wisata dari bandara lombok internasional airport nah sekian itu dulu teman-teman dari saya terima kasih yang sudah nonton drone vlog kali ini sampai jumpa di drone vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati